Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Aku terkejut tadi apabila aku membuka saja Twitter dan laman Instagram aku. Aku terkejut ada orang tulis, Kairi Jamaludin pindah parti. Aduh, aku terkejut kalau benarlah itu kan hampir jatuh jantung aku. Tapi bila aku siasat, rupa-rupanya spekulasi itu timbul apabila hari ini paling tular di media sosial apabila Kairi Jamaludin dikatakan telah menerima mesej daripada Tokmat apabila Tokmat nak bertanding di Parlimen Rembau. Dan Kairi pula diberitahu, Kairi pula menurut sumber sedia beri laluan kepada Tokmat. Wow, ini betul-betul aku membuatkan aku terkesima, terkejut. Kerana Kairi yang satu-satunya, aku fikir pemimpin UMNO yang muda, yang paling berperawakan dan aku fikir ada integriti, pada pendapat akulah, dia adalah antara calon yang terbaik untuk UMNO terus gah berdiri pada masa depan. Tiba-tiba dicantas pula, aku kata dicantas kerana Tokmat sebelum ini dalam PRU 14, Tokmat tidak dicalonkan ataupun tidak mencalonkan diri sebagai ahli Parlimen. Tetapi menurut Tokmat, oleh kerana beliau adalah timbalan Presiden UMNO, katanya tak elok kalau dia tak bertanding untuk Parlimen. Oleh sebab itulah, Tokmat dikatakan telah bersedia untuk bertanding di Parlimen Rembau yang penyandangnya sebelum ini ialah Kairi Jamaluddin. Itu sebabnya ramai netizen kata, Kairi tak perlu susah hati. Kairi jangan susah hati. Kairi jangan kecewa. Kairi jangan berhenti. Kairi jangan letak jawatan. Kairi, Kairi kata mereka. Bahkan mereka kata, Kairi kalau dibuang di tengah laut pun dia boleh timbul. Kalau dia dibuang di pulau pun dia boleh hidup. Ini kan pula hanya dalam parti politik, kata mereka. Aku pun agak setuju sedikit. Sebab salah seorang pemimpin di Malaysia yang aku mengidolakan adalah Kairi Jamaluddin. Ialah, kata Anda mungkin Kairi banyak kes ada dan sebagainya. Tetapi aku fikir positif. Dia antara pemimpin yang paling berkaliber. Lihat saja. Sebelum ini, Menteri Kesehatan adalah orang lain. Dan beliau telahpun ditukar, dipecat, ganti kepada Kairi Jamaluddin. Kenapa Kairi Jamaluddin yang dipilih? Karena dapat dilihat, Kairi mempunyai karakter sebagai pemimpin yang luar biasa. Yang mampu membawa, Sebenarnya mampu membawa UMNO kepada level yang seterusnya. Walau bagaimanapun, Macam biasalah. Ramai orang yang tak suka apabila ada yang lebih baik. Membawa kepada reformasi, Perubahan kepada UMNO. Itu sebab Kairi ramai orang yang mungkin juga membuang beliau. Dan aku fikir, Sesuailah Kairi ini diberikan jawatan Menteri Kesehatan sekarang. Karena kredibilitinya, integritinya, Dan kebolehannya juga, Memimpin yang luar biasa. Memanglah kita susah mencari yang perfect. Tetapi beliau mampu menangani, Menggalas tugas tanggung jawab yang paling besar pernah dialami oleh sejarah Malaysia. Yaitu penularan pandemik COVID-19. Siapa lagikah Menteri Kesehatan yang dapat menggantikan Kairi, Kalau bukan Kairi? Jadi, Sebab itulah, Netizen kata Kairi, Kalau engkau tak dapat parlimen rembau, Tak dapat bertanding di parlimen rembau, Dan tak dapat parlimen mana-mana pun tak dicalonkan, Tak apa. Aku kata begini, Aku pun setuju, Kalau Kairi, Pindah parti. Karena beliau apabila tidak dicalonkan, Itu bukan lompat parti. Dia terpaksa mencari platform baru. Itu bukan lompat parti. Kecuali kalau dia lompat parti, Kalau dia menang, Dia lompatlah. Tapi kalau dia tak dicalonkan, Apa salahnya? Pindah parti. Aku cadangkan Kairi, Pindahlah parti antara dua pilihan ini. Atau tiga pilihan ini. Pertama, Boleh pindah ke parti muda, Yang dipimpin oleh Syed Sadik Syed Abdul Rahman. Kalau Kairi dan juga Syed Sadik Syed Abdul Rahman, Bergabung tenaga, Aku pikir ini akan mencetus kepada satu fenomena baru, Untuk golongan muda di Malaysia. Siapa yang tak setuju tak apa? Tak apa. Aku punya pandangan, Kalau Kairi dan juga Syed Sadik Syed Abdul Rahman, Bersama dengan pemimpin-pemimpin muda, Bergerak seiringan, Seirama. Aku rasa ini akan menimbulkan satu gerakan muda yang paling efektif. Jangan lupa, Jangan silap. Tahun ini, Undi 18 akan mencorakkan. Akan mencorakkan penentu kepada kemenangan. Kenapa tidak? Golongan muda inilah yang paling aktif bekerja. Bukan saja di lapangan, Tapi di media sosial. Atuk-atuk, Maci-maci, Papa-papa, Abang-abang, Ibu-ibu sekalian, Apabila melihat saja, Gerak kerja anak muda ini, Aku percaya, Mereka sedikit sebanyak akan terpengaruh. Jadi, Kairi boleh pindah ke parti muda. Kalau ikut parti muda, Banyak-banyak, Banyak sekali, Kawasan parlimen yang boleh ditandingkan oleh Kairi. Termasuklah, Bersaing di parlimen rembau. Itu pertama. Dia juga boleh pindah di parti yang sekarang ini diterajui oleh Muhyiddin Yassin. Kerana, Sebelum ini, Kairi sudah pernah bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi, apa salahnya? Aku rasa tak ada salah. Kairi pindah ke Bersatu. Lagi pula, Bersatu adalah cebisan. Ataupun, Ya, cebisan daripada parti UMNO itu sendiri. Gerakannya tak jauh beza. Dua-dua berasaskan parti Melayu-Islam. Jadi, Aku pikir Kairi akan diterima Kalau dia bersama dengan parti Bersatu. Dan tidak ada masalah untuk beliau bertanding atas tiket Bersatu. Karena di sana banyak peluang yang masih menanti Kairi. Dan kalau dia masuk Bersatu, Aku pikir ini akan memberikan impak baru kepada parti Bersatu. Dan yang terakhir, Yang mungkin hampir mustahil, Ialah Kairi masuk mengikuti parti pejuang. Karena, Aku pikir, Kairi mempunyai satu karakter yang mungkin boleh menyamai senada, seira, selari dengan Tun Mahadir. Bersama kepimpinan anaknya, Yaitu Mazir Kalin pula. Bersama dengan Mukriz Mahadir. Jadi, Tiga pilihan ini boleh dipilih oleh Kairi. Sama ada dia bersindah ke, Dicalonkan mengikut tiket Muda, Ataupun mengikut tiket Bersatu, Atau pilihan yang mungkin hampir mustahil, Tapi boleh berlaku. Yaitu, Parti Pejuang. Aku pikir ketiga-tiga ini, Kalau Kairi masuk, Ada peluang untuk Kairi. Dan, Aku mohonlah untuk Kairi, Secara pribadi, Kalau bolehlah sampai video ini kepada Kairi, Aku ingin memberikan dia kata-kata dorongan. Kairi, kamu adalah orang muda yang memimpin, Bakal memimpin Malaysia. Jangan sekali-kali anda berputus asa, Dan, Jangan sekali-kali anda tak dicalonkan PRU15. Anda harus dicalonkan, Karena anda adalah pemimpin, Pemimpin yang akan datang, Yang kami sangat perlukan. Sekian dulu untuk kali ini, Malaysia kita punya, Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye.